Demi menjaring bibit atlet bulu tangkis, BPSI Nganjuk mengelar turnamen bulu tangkis Piala Bupati Kabupaten Nganjuk 2022. Dalam turnamen Piala Bupati tersebut, PLT Bupati Nganjuk membuka turnamen serta memberi support kepada para peserta. Terlihat dari antusiasme, turnamen tersebut peserta yang mengikuti mencapai ribuan orang. Turnamen bulu tangkis Piala Bupati Kabupaten Nganjuk yang dilaksanakan di Korbuk Karno tersebut berlangsung mulai tanggal 4 hingga 9 Juli 2022. Turnamen tersebut dibuka dengan melambungkan kok badminton yang dilakukan oleh PLT Bupati Nganjuk bersama Ketua DPRD Kabupaten Nganjuk, Ketua BPSI Kabupaten Nganjuk, dan Kapolres Kabupaten Nganjuk. Dalam turnamen tersebut diikuti oleh 27 kelompok putra dan putri mulai dari usia dini sampai kelompok taruna. Kejuaraan ini untuk menggali potensi pada usia dini agar bisa mengetahui bibit atlet bulu tangkis dari Kabupaten Nganjuk. Jumlah peserta dalam turnamen tersebut yakni berjumlah 1.341 perserta. Para peserta bukan hanya berasal dari dalam Kabupaten Nganjuk namun juga dari daerah lain seperti Jawa Barat, Daerah Isimewa, Yogyakarta, Solo, DKI Jakarta, bahkan juga dari Sumatera Selatan dan Papua. Kegiatan yang dilaksanakan ini untuk memberikan spot kepada atlet-atlet muda bulu tangkis, Kabupaten Nganjuk khususnya, umumnya Jawa Timur. Sehingga mereka punya kesempatan untuk bertanding yang lebih banyak. Sehingga kesempatan banyak, mereka lebih banyak bisa meningkatkan karya dan prestasi. Seluruh Indonesia. Event ini seluruh Indonesia. Pada awalnya memang kita hanya membuka untuk seluruh Jawa Timur. Tetapi peserta yang kelihatannya sangat tertarik dengan kegiatan ini, akhirnya kita buka secara offline, itu seluruh Indonesia diantaranya Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, DIY, Solo, DKI Jakarta. Kemudian yang terakhir Papua. Dua yang dari luar Jawa ini, Palembang dan Papua. Nah, dikatannya cukup respon dari teman-teman pebulu tangkis di seluruh Indonesia. Sementara itu, menurut PLT Bupati Nganjuk, turnamen ini merupakan sebuah momentum yang bagus untuk meningkatkan prestasi serta menjaring bibit-bibit atlet pelu tangkis. Kegiatan yaitu Open Turnamen Bupati Cup Bupati Nganjuk. Alhamdulillah hari ini dimulai, nanti selesai tanggal 9. Kemudian pesertanya totalnya kurang lebih 1.341. Ini luar biasa ya. Dari Jawa plus Papua yang hadir. Ini momentum yang bagus untuk apa? Meningkatkan prestasi. Dan momentumnya, timingnya juga pas. Sport prop baru selesai. Ini juga musim peliburan. Malaysia Open juga sudah baru selesai. Sehingga masyarakat peserta antusiasi untuk mengikuti Bupati Cup Kapten Nganjuk ini. Apakah ada turnamen selanjutnya, Pak? Oh iya, pasti. Dan nanti ada turnamen-turnamen berikutnya. Ini kan menjelang Agustus. Karena nanti ada turnamen-turnamen. Yang tujuannya, sekali lagi, kita pengen memasarkan olahraga, utamanya bulu tangkis, tidak sekedar hobi, tapi untuk prestasi. Syukur-syukur menjadi sebuah profesi. Ini yang kita harapkan. Diharapkan dengan adanya turnamen tersebut, para atlet muda Nganjuk bisa bertanding di tingkat nasional. Tentunya, melalui bulu tangkis tersebut, nama kebupaten Nganjuk akan semakin terangkat. Dari Nganjuk, Sofian Hanafi melaporkan.